Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke, melanjutkan dari video sebelumnya Yang kemarin kita udah belajar sedikit tentang Dasar-dasar dari membuat game Roblox di Roblox Studio Kali ini kita akan belajar sebuah case study Dimana kita akan mencoba untuk membuat benda Yang ada di Roblox Studio ini bisa berputar Jadi bagaimana membuat benda di Roblox Studio bisa berputar Pertama-tama kita masih pakai template kemarin ya Karena ini template dasar Kita masih pakai 5 objek yang kemarin juga Nggak bisa ubah juga Oke, seperti ini ya Sedikit review dari video sebelumnya Jadi di video sebelumnya kita sudah bisa membuat Sebuah coding program ketika si player ini menyentuh bricks Maka si objek akan berubah warna jadi Putih ini ya Coba kita cek apakah masih jalan programnya Oke, masih ya berarti ya Dan setiap si player mencintai setiap objek yang ada di sini Dia akan berubah warna bricksnya atau warna objeknya menjadi warna putih Oke Nah sekarang kita ingin bikin Objek rotasinya pada Gamer Blox ini Dua kasus ya Kasus yang pertama adalah Si objek itu akan berotasi sejak awal permainan Dimulai Jadi dia akan terus berputar dari awal permainan Nah, case yang kedua Atau case yang B Ini kita akan membuat objek akan berotasi ketika si player menyentuh objek Tentu kalau dua ini sudah kelihatan ya Pasti beda ya Programnya ya Nah, gimana programnya? Oke, kita akan bahas dulu mulai dari codingnya dulu Nah, ini codingnya untuk yang case A Case A ini dimana si objek ini akan terus berputar Dari awal game dimulai Oke, sudah Jadi Bagian awal biasa ada header Di sini ada body Dan di sini ada bagian bawahnya Oke Dari sini saya menggunakan Metode Ini saya menulis script hanya di satu objek Kenapa saya menulis satu objek? Karena ya Kalau menulis di banyak objek ya bisa juga sih Cuma Tidak efisien Kan kita inginnya Semua objek berputar dari awal Nah, kecuali Di case yang kedua Case B Dimana case B itu Si objek baru berputar Kita disentuh Nah, baru deh Kita bikin script ini di tiap-tiap objek Tapi kalau di konteks sekarang kan Kita ingin bikinnya objek itu berputar terus ya Dari awal permainan game dimulai Nah, berarti saya cukup menulis script ini Di salah satu part aja Nah, di sini saya milih di part satu Dan yang menulisnya Walaupun begitu Tetap di ballpoint kita menulis di part satu Tetap kita harus mendefinisikan Setiap objek di script ini Contoh di sini ada part satu Part dua Part tiga Part empat Part lima Nah, ini part ini menyatakan Objek-objek yang tadi di Bentuk-bentuk tadi Ada bentuk lingkaran Ada bentuk lingkaran Silinder Kemudian ada bentuk bola Ada bentuk balok Dan seterusnya Kalau masih bingung apa definisinya Tonton di video sebelumnya ya Karena disitu saya jelasin Bentuk-bentuk di part satu Part dua Part tiga Part empat dan part lima Oke Di bagian header Ini ada definisi dulu Karena lalu saya sempat jelasin Itu terkait dengan Variable dan Fungsi ya Nah, sekarang kita definisikan Variable dulu Variable pertama adalah Rotate Ya, ini bisa apa aja namanya Cuma saya definisikan Rotate Dimana Rotate ini adalah Merupakan sebuah Variable yang saya bikin Untuk membuat animasi Di sini animasi itu Kalau di luar itu Pakai twin service Nah, ini animasi Animasi Misalkan animasi Kalau sekarang kan buat Rotate game ya Atau buat Rotate game apa Untuk rotate objek ya Atau dia juga bisa Untuk membuat objek itu bergerak Ini pakai twin service Kemudian Variable berikutnya Yang saya definisikan ya Ini sudah Saya jelasin juga di video sebelumnya ya Itu adalah Part satu Part dua Part tiga Part empat Part lima Variable-nya Bentuk-bentuk tadi Ya, bentuk lingkaran Bentuk spare Ya, atau bentuk Bola Bentuk balok Dan seterusnya Dimana di sini adalah Kita naruh ini di workspace Part satu Workspace part dua Dan seterusnya ya Workspace itu apa sih Workspace itu adalah Lingkungan game yang kita bikin Itu adalah workspace Oke, kemudian di sini Saya membuat juga Variable sebuah namanya adalah Part properties Dimana ini saya bikin Part properties Untuk mendefinisikan Gerakan si objek itu Berputar Atau berputar ya Jadi kalau kita lihat di sini Oke, di sini ada orientasi Sama dengan Vector tiga Ini adalah programnya Dari luarnya sendiri Kita akan memutar Sejauh 180 derajat Oke So Pada y-axis ya Karena kita Ini x, y, z ya Jadi di sini x Di sini y Ini z Jadi kita memutar Pada y-axis Oke Kemudian di sini ada Local info Lagi-lagi variable Saya mendefinisikan Nama variable info Di sini Adalah Tune info Tune info Ini saya bikin di sini Di bawah sini ya Titik new Dalam kurung 5 ini adalah Waktu untuk animasi Waktu Time ya Kemudian kalau animasi Style Ini adalah Gerakan linear Dari si objeknya Jadi bisa di setting Macem-macem Bisa di setting Bentuknya scene Atau bisa dibikin Settingnya Exponential Dan segala macemnya Tapi di sini saya bikinnya linear Kemudian di sini Saya bikin juga Anim Dot Ising direction in out Jadi di sini saya gerakan Si objek itu adalah Dia forward dan Reverse Maju dan mundur Dan kalau min 1 ini Artinya adalah Gerakannya dia Apa namanya Terus menerus Loopnya berulang terus Nggak berhenti-berhenti Oke Kemudian di bagian Bawahnya ini adalah Definisi dari masing-masing Partnya Untuk menjalankan Si animasinya Ini saya jelaskan satu-satu aja ya Misalnya di sini Local Tune 1 Tune 1 maksudnya Di part 1 Itu akan berotasi Di part 1 nya Dari info dipanggil Di sini Jadi dia akan Manggil Variable info Dan akan Manggil Variable per properties Dan kemudian Tune 1 Yang itu yang ini Akan di play Ya kan Nah berarti Pada part 1 itu Akan Berotasi Sesuai dengan Variable-variable Yang sudah dipanggil tadi Demikian pula yang part 2 Part 3 Part 4 dan part 5 Nah ini adalah Coding untuk yang Case A Jadi dia akan berputar Dari sejak awal permainan Coding yang tadi Sudah kita tulis Ya Sekarang kita akan Pindahkan ke Script di part 1 Jadi di part 1 Bagian script nya Kita akan Pindahkan Coding yang tadi Kenapa Di part 1 Kenapa Part 2 Part 3 Part 4 Atau part 5 Ya bisa-bisa aja Terserah ya Gak ada Ketentuan harus di part mana Cuma memang disini Saya mendesain Untuk yang Program awal ini Dimana dia Si block ini Atau si brick ini Akan berputar Sejak awal permainan itu Kita nulis Script nya di salah satu Objek aja Gak di setiap objeknya Oke Jadi yang pertama Yang kedua Disini saya tetap masih Meaktifkan fungsi Atau coding Ketika Player nya Si brick nya Itu akan Berubah warna putih Jadi Masih saya aktifkan Gak saya hapus Jadi ketika Misalnya kita running Roblox studionya Kita akan melihat Bahwa si Apa namanya Si player Kita akan nyentuh Bagian bricks nya Itu akan berubah warna putih Oke Kita punya 5 script disini ya Karena ada 5 objek Oke The script part 1 Ini sudah saya tulis yang tadi Ya Sudah saya tulis yang tadi Dan ini Coding yang Berubah warna Masih setap ada disini Begitu Jadi di part 2 Masih ada coding yang berubah warna Di part 3 pun ada Part 4 Dan part 5 Nah sekarang Coba kita play ya Untuk Program nya Apakah berhasil Dengan case Dimana tadi Si object atau Si brick ini Akan berputar Sejak awal permainan Oke Berhasil berarti ya Oke Alhamdulillah berhasil Nah jadi kata dibilang disini Semua objek itu Berputar Berputar Sejak awal permainan game Sejak awal permainan game di play Dia akan berputar Oke semuanya berputar ya Oh ya sebelumnya saya sempat lupa Ketika kalian design Atau masing-masing ini objek mau berputar Jangan lupa di klik anchor ya Anchor itu disini Ini anchor disini Jadi setiap objek harus di anchor Apa fungsinya Fungsinya adalah Supaya ketika dia muter Dia gak lari Karena ketika misalkan Sempat gak saya anchor Itu dia lari Objeknya muter sih muter Cuma dia muter Dia ngelinding Dia hilang Nah ini udah keliatan ya Setiap disentuh itu Dia sudah berubah warna Jadi putih Oke berarti jalan ya Program muternya jalan Rotasinya jalan Dan program Untuk berubah warna Tetap jalan Oke berarti udah Sip ya Jalan ya Nah sekarang yang case B Dimana case B nya adalah Objek itu akan berputar Ketika Dia disentuh oleh player Nah berarti kita harus Modifikasi sedikit Apa namanya programnya Tapi masih Masih pakai algoritma yang kemarin Jadi gini Ini bagian biasa Header ya Di header adalah Kita tambahkan disini Pertama twin service Biasa Karena kita butuh animasi Kemudian disini Kita definisikan Part 1 Itu ada di Workspace nya Dari game kita Ya Nah bedanya adalah Kita ada hanya Mendefinisikan variable Variable Kalau tadi yang tadi sebelumnya Kan variable semua Isinya itu Nah disini kita mulai Memunculkan ada fungsi Karena kita mulai pakai Logika if disini Nah fungsinya apa Fungsi ketika disentuh Ketika disentuh itu Apa namanya Apa namanya Fungsi Saat disentuh Pada order part Order part ini yang disini Jadi kita membuat Sebuah Definisi order part Ya bisa macam-macam namanya Cuma saya disini Definisi order part Kemudian disini juga Definisikan Variable homonoid Dimana homonoid ini adalah Kita player Kita sebagai player Definisi homonoid Kemudian order part Ya biar nyambung ya Sebagai parent nya Dan find first child Homonoid Jadi nanti Homonoid ini akan Dipanggil Ketika dia mulai Menyentuh si partnya Masing-masing kita bikin tadi Oke Jadi si homonoid Kita panggil Jadi ibaratnya Ini ada player Ada bricksnya kan Ada partnya kan Itu kita satuin Di game ini Di coding ini Gampangnya gitu lah ya Oke Kemudian masuklah kita ke Looping Atau sebuah fungsi Pemilihan ya Dimana Ketika si homonoid ini Atau si player ini Nyentuh Si partnya itu Maka dia akan berputar Jadi ketika kita Homonoid nyentuh Maka dia akan Manggil part properties Disini Dimana orientasi Vector 3 new Berputar Sejap besar Atau sejauh 140 derajat Pada sumbu Y axis Oke Disini masih sama Apa namanya Gerakannya Penjelasannya sama juga ya Cuma ini Program ini Ini hanya ditulis Di masing-masing part Kenapa Kalau gak dijenis satu Ya karena kita Pingin kalau Jadikan satu Itu Saat part satu Disentuh Atau dimanapun Script ditempatkan Itu akan muter Semua langsung Semuanya Nah sementara Saya pinginnya Kita ketika player Nyentuh masing-masing part Itu baru muter Sebelumnya Gak akan muter Makanya nih Program ini Harus ditaruh Di masing-masing part Kalau kita pingin Konteksnya Atau case nya adalah Ketika si player Nyentuh Bricks nya Atau baloknya Atau bentuknya Dari bendanya Barulah si benda itu Berputar Tapi kalau kita Pingin nyentuh Ah gak Saya pinginnya Nyentuh salah satu part Terus semua berputar Bisa juga Berarti Naruh program ini Di satu aja Gak perlu di semuanya Gak perlu di setiap Gak perlu di setiap Bricks nya Atau setiap bendanya Oke Dan terakhir adalah Part satu Dalam hal ini Bentuk part satu Atau block Akan disentuh Dikoneksikan Kepada Fungsi on touch Tadi Oke Ini adalah Coding untuk yang Case B Oke sekarang Kita akan masukkan Ke script Tadi sudah ditulis Ke masing-masing Part nya Nah ini sudah dimasukkan Di part satu Sudah Dimasukkan Coding nya Jangan lupa Di setiap Part itu harus Diubah ya Variable nya Jadi part satu Part satu Part dua Part dua Karena itu pengaruh Nanti kalau misalkan Gak sama Dia gak akan muter Oke Ini part empat Ini part lima Oke Berarti sudah Sudah semua Dipastikan Coding nya Sudah dimasukkan Ke masing-masing Script di part nya Kemudian kita play ya Game nya Kita play Untuk program Atau coding Berubah warna Sudah saya apus ya Jadi ini Coding ini Hanya jalan Ketika si player Nyetuh objek Dia akan berputar Tapi gak berubah warna Oke coba kita lihat Disini Nah ini Nyetuh benda pertama Oh berputar Oke berhasil ya Kemudian kita Cintuh benda kedua Silinder Oke berhasil Benda ketiga Spare atau bola Muter ya Cuma gak begitu kelihatan Harus dari deket Keliatannya Nah kelihatan muter kan Yang spare kan ya Kemudian terakhir Yang wedge Oke udah Oke berarti dengan demikian Video kali ini sudah selesai Sampai kenapa di video selanjutnya Yaitu yang tentang Objek yang bisa terbang Flying object Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya